Kajian Ilmiah Kau muslimin, pemirsa, midan mengaji, rahimani, warahimakum Allah, jami'an dimanapun berada Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita dari keburukan-keburukan Dan Allah SWT senantiasa memberikan kita taufiq untuk beramal salih Dan tentunya kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan Dengan demikian mudah-mudahan umur yang Allah SWT berikan ini menjadi keberkahan Harta yang Allah SWT berikan ini menjadi keberkahan Dan nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita ini menjadi keberkahan bagi kita Bukan malah sebaliknya menjadi awal musibah yang Allah SWT timpakan kepada seorang hamba Melanjutkan bahasan kita tentang penyakit-penyakit hati Mekot di masa sebelumnya kita sudah bahas tentang betapa penting kita membahas tentang hati kita Membahas kita hati kita, bukan hati orang lain, bukan hati siapapun Tapi kita mengoreksi diri kita sendiri, muhasabah terhadap perilaku hati kita Karena hati ini tidak ada yang lebih tahu setelah Allah SWT melainkan orang itu sendiri Orang mungkin akan menebak-nebak, orang mungkin hanya akan melihat secara zuhirnya saja Tapi hakikatnya yang tahu adalah setelah Allah SWT orang itu sendiri Dan terkadang buruknya juga apa yang terungkap dalam hati Belum tentu itu yang nampak dalam zuhirnya Bisa jadi hatinya buruk tapi zuhirnya nampak baik Atau sebaliknya zuhirnya sepertinya buruk tapi ternyata ada niat baik di sana Wallahualam begitulah Allah SWT jadikan makhluknya ini yang sangat unik sekali Dan kita juga sudah faham bahwa hati kita ini berada di jari jemarinya Ar-Rahman Allah SWT yang membolak-balikan hati kita Terkadang kita lurus, terkadang kita melenceng, terkadang kita baik, terhadap kita terjatuh dalam keburukan Itu semua atas kehendak Allah SWT Makanya kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk meminta Duhai Allah yang membolak-balikan hati Kokohkanlah hatiku ini di atas agamamu Berikutnya, melanjutkan mengkoddimah ini kita akan bahas tentang Tanda-tanda hati yang sehat Apa saja indikatornya, apa saja tanda yang bisa kita perhatikan secara zuhir Atau sesuatu yang bisa kita rasakan dalam diri kita Membuktikan bahwasannya hati kita baik-baik saja Hati kita dalam kondisi sehat Dan tentu sebaliknya, kalau tanda-tanda ini tidak ada Seseorang harusnya khawatir Jangan-jangan hatinya sedang sakit Jangan-jangan hatinya sudah kronis Atau na'udzubillah, hatinya sudah mati Nah begitu, ikhwati vila rahimani wa rahimakumullah jami'an Maka mari kita sama-sama coba mengoreksi Tidak dalam rangka menilai siapapun orang lain Tapi dalam rangka kita bermuhasabah Menimbang-nimbang Memperhatikan Kembali merenungi diri sendiri Sebenarnya kita ini sudah seperti apa Yang pertama, ikhwati vila rahimani wa rahimakumullah jami'an Rincian ini disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Terkait tentang Kesehatan hati dan menunjukkan hati itu adalah hati yang baik Yang pertama beliau katakan Hati yang sehat ini akan senantiasa mengajak pemiliknya untuk bertaubat Dan kembali kepada Allah ta'ala Ini hati yang sehat Jadi hati yang sehat itu bukan berarti hati yang sama sekali tidak ternoda maksiat Bukan sama sekali hati yang tak tersakiti dengan maksiat Bukan sama sekali hati yang tak pernah kena virus Justru dia adalah dijadikan oleh Allah ta'ala Hati manusia ini akan ternoda dengan dosa Akan terjatuh dalam perbuatan maksiat Itu semua wajar Namun selama hati itu sehat Dia akan terus memberontak Dia akan terus mengajak kepada pemiliknya Untuk kembali ke jalan Allah ta'ala Untuk bertaubat Menyadari maksiat yang sedang dilakukan Menyadari bahwa Kesalahan-kesalahan itu Akan mendatangkan murka Allah ta'ala Dan akan menjadikan sengsara dunia akhirat Inilah hati yang sehat akan senantiasa menasihati pemiliknya Ayo bertaubat Kembali ke jalan Allah ta'ala Yang kita lakukan ini salah Yang kita lakukan ini tidak benar Risih dengan situasi itu Risih dengan perbuatan itu Tidak nyaman dengan perkataan itu Nah ini Kalau anda masih termasuk orang-orang berbuat maksiat dan hatinya resah Berbuat maksiat lalu merasa berdosa Berbuat kesalahan Apakah dalam rangka meninggalkan perintah Allah ta'ala Atau sedang melakukan larangan Allah ta'ala Dan saat itu hati anda tidak tenang Mudah-mudahan itu tanda Hatinya masih sehat Maka itu jangan diabaikan Luka itu jangan dibiarkan Karena kalau dibiarkan Akan membusuk Hatinya kalau sudah membusuk Dia tidak akan bisa lagi merasakan Ibarat orang bilang Sudah pedar dia Sudah tidak lagi Merasakan Apakah ini buruk Ataukah tidak Nah inilah Menjadi tanda bagi kita Kalau masih merasakan Bahwasannya Ada kejanggalan Saat melakukan maksiat Karena memang sebenarnya ada Orang-orang yang Jelas-jelas Nyata-nyata dia berbuat maksiat Tapi Tidak merasa bersalah Jelas-jelas Ucapannya Perbuatannya Menzolimi orang lain Melakukan perbuatan-perbuatan Yang tidak diridui oleh Allah ta'ala Melanggar syariat Islam Tapi dirinya tidak merasa bersalah Bahkan justru malah Dia merasa benar Membela kesalahannya itu Dan Apa namanya Mengajak orang lain Melakukan kesalahan yang sama Seperti dirinya Inilah sudah sampai kepada derajat Dia sendiri sesat Dan dia juga menyesatkan orang lain Maka Menjadi tanda pertama Bahwasannya Hati seseorang sedang sehat Hati itu akan Mengajaknya bertobat Sudah berhenti Ini maksiat Jangan dilakukan Ini perbuatan dosa Ayo kita berhenti Ini perbuatan dosa Kalau tempat ini yang bermasalah Ayo kita tinggalkan tempat ini Kalau sosok orang ini yang bermasalah Tinggalkan seseorang itu Cari teman yang lain Cari orang lain Kalau memang Ada Fasilitas-fasilitas Yang mengiringi kita Inilah yang menjatuhkan kita Kedalam maksiat Sudah Batasi Hindari Cari aktivitas yang lain Cari kegiatan yang lain Agar hati itu Tetap sehat Agar Noda yang ada dalam hati itu Segera Dihapuskan oleh Allah Ta'ala Ya Karena seperti yang Allah Ta'ala Firmankan dalam Surat Al-Mutafifin Sekali-kali tidak Al-Ram di dalam hati mereka Ditafsirkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Bahwasannya jika seseorang melakukan Perbuatan dosa Akan diberikan satu titik hitam Di hatinya Kalau dia bertobat Maka titik ini pun Dihapuskan Namun jika dia tidak bertobat Melanjutkan Perbuatan dosanya Titik ini akan Semakin banyak Dan semakin banyak Inilah yang membuat Hati seseorang itu Menghitam Tertutup Sehingga dia tidak lagi Bisa merasakan Manisnya iman Tidak lagi Bisa merasakan Pahitnya Kemaksiatan Begitu Ikhwatifillah Rahimani Warahimakum Allah Jami'an Ini kita Meminta kepada Allah Ta'ala Semoga Allah Ta'ala Berikan kita Hati yang masih Sehat seperti ini Basih Mengajak kita Untuk bertobat Kembali ke jalan Allah Ta'ala Dan semoga Dengan demikian Benar-benar Terwujud Dengan kita bertobat Maka hati pun Semakin Sehat Tidak kedua Ikhwatifillah Rahimani Warahimakum Allah Jami'an Tandanya adalah Bahwa hati yang sehat ini Tidak pernah Merasa bosan Berzikir kepada Allah Ta'ala Tidak pernah Merasa Bosan Untuk beribadah Kepada Allah Ta'ala Hati itu Karena kan zikir ini Termasuk bagian Dari amalan hati Ya Zikir ini Termasuk bagian Amalan hati Yang akan Diwujudkan oleh Lisan Maka Hati yang Sehat Dia akan Senantiasa Ingat kepada Allah Ta'ala Hati yang sehat Tetap akan Kembali kepada Allah Ta'ala Tidak kita katakan Lalu sama sekali Tidak ada Dia memikirkan Tentang urusan dunia Tidak kata-katakan Bahwasannya Dia betul-betul Anti terhadap dunia Tidak Terbukti Rasulullah S.A.W. Juga Masih Bersama para sahabatnya Juga Kebutuhan-kebutuhan Dunianya Tetap mereka penuhi Aktivitas harian Bekerja Mencari nafkah Dan lain sebagainya Namun semua itu Tetap Diniatkan dalam rangka Menuruti Atau mendatangi Perintah Allah S.W.T Bukan untuk Berbanyak-banyak Bukan untuk Menumpuk-numpuk Bukan untuk Sekedar Apa Pamer-pamer Kekayaan Tidak Mereka mencari Harta Mencari bagiannya Di dunia ini Sekedar Untuk Menjalankan Perintah Allah Ta'ala Dalam rangka Menafkahi dirinya Menafkahi orang-orang Yang berada di bawah Tanggung jawabnya Nah begitu Jadi hati yang sehat Nanti saya berdikir Kepada Allah Ta'ala Ingat kepada Allah Ta'ala Dan orang-orang Yang ingat kepada Allah Ta'ala Tentunya akan Menjadi seperti Sebuah benteng Seperti orang Yang mengenakan Perisai Seperti orang Yang mengenakan Pakaian besi Dimana dia akan Terlindungi dari Senjata-senjata Yang bisa melukai dirinya Maka Hati yang sehat Terus ingat Kepada Allah Ta'ala Ya tentu Ada kaitannya Dengan yang pertama tadi Dengan mengingat Kepada Allah Ta'ala Maka orang akan Takut bermaksiat Kita pernah sampaikan Bagaimana Nabi Yusuf Alayhi Salam Yang disebutkan Dalam kisahnya Di surat Yusuf Hampir saja Beliau terjatuh Dalam Perbuatan dosa besar Perbuatan zina Kepada Zulaikha Allah Ta'ala Berfirman Zulaikha sudah punya Keinginan kuat Kepada Yusuf Dan Yusuf pun punya Keinginan kepada Zulaikha Seandainya saja Yusuf ini Nabi Yusuf Alayhi Salam ini Tidak melihat Burhana Rabbih Ya penjelasan Atau cahaya Dari Allah Ta'ala Ya diingatkan Karena Nabi Yusuf Alayhi Salam Adalah hamba yang Berdikir kepada Allah Ta'ala Sehingga ketika Mau terjatuh Dalam perbuatan Maksiat pun Hatinya akan Sangat menolak Hatinya akan Berontak Nah maka Hati yang Sehat Dia akan senantiasa Berdikir kepada Allah Ta'ala Kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Karena dengan Berdikir kepada Allah Ta'ala Hati itu akan Mendapatkan Ketenangannya Ya Tidak seperti Orang-orang Pemuja dunia Orang-orang yang Berapa namanya Berbondong-bondong Berlomba-lomba Terhadap dunia Hatinya merasa Nyaman Kalau bersama dunia Tidak Orang-orang Beriman Kenyamanannya Adalah Dalam zikirnya Nyaman yang Mereka rasakan Tentram yang Mereka rasakan Adalah ketika Hatinya Masih senantiasa Berdikir kepada Allah Ta'ala Sekalipun Mungkin dihadapan orang Dunia mereka Penuh dengan Kekurangan Dan itu pun Tak akan Merubah Sikap mereka Tidak akan Merubah Kondisi mereka Sekalipun Mereka Bergelimang Harta Karena hatinya Senantiasa Berdikir kepada Allah Ta'ala Mereka adalah Orang-orang yang Setiap Tindak Tanduknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah pertimbangannya Apapun yang Dia ucapkan Apapun yang Dia lakukan Karena hatinya Ini senantiasa Berdikir kepada Allah Ta'ala Maka itu semua Menjadi pertimbangannya Lakukan Atau tidak Katakan Atau tidak Pertimbangannya adalah Apakah ini Diridui oleh Allah Ta'ala Atau justru malah Mendatangkan Kemurukaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah ini ya Maka Perlu hati kita ini Di awal-awal Dipaksa Untuk banyak Berdikir Ya mungkin itu Kenapa perlu dipaksa Karena mungkin selama ini Tidak terbiasa Karena mungkin selama ini Zikir itu hanya Sepintas-sepintas saja Kalau teringat Di momen-momen tertentu Kalau sholat saja Kalau dalam kondisi Susah saja Atau kondisi-kondisi Yang lainnya Kita tidak Biasakan seperti itu Seorang muslim Senantiasa Waktunya itu Hatinya ingat Kepada Allah Ta'ala Hatinya Berdikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya tadi bisa kita katakan Mungkin di awal-awal Perlu agak Dipaksa Dibiasakan Karena tentu Syaiton tidak akan Terima dengan hal ini Ya syaiton tidak akan Terima seorang hamba Banyak-banyak Berdikir kepada Allah Ta'ala Apalagi senantiasa Berdikir kepada Allah Ta'ala Karena dengan hati Yang dekat dengan Allah Ta'ala Makin sulitlah Tugas syaiton Makin sulitlah Mereka menggoda Anak Adam ini Namun dengan Berdikir kepada Allah Ta'ala ini Akan menjadi benteng Maka syaiton akan Berupaya Mengingatkan kita Kepada dunia kita Mengingatkan kita Kepada urusan kita Yang belum selesai Mengingatkan kepada Harta kita yang sedang Diupayakan Mengingatkan kita Kepada anak istri Dan lain sebagainya Nah Lalu Lupa terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak berdikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikutnya Tanda hati yang sehat adalah Bahwa Jika Hati itu Kehilangan Ya Kehilangan Kenikmatannya Kehilangan Hal-hal yang bisa Memberinya Vitamin Hal-hal yang bisa Memberinya Kebaikan Lalu itu Hilang Dari dirinya Dia akan Merasa sedih Merasa sakit Melebihi Seseorang Kehilangan Hartanya Siapa diantara kita Mungkin yang Pernah kehilangan Sepeda motor Misalnya Lagi berada di satu tempat Di parkiran Atau di rumah Tiba-tiba Sepeda motornya Hilang Itu gimana Rasa Penyesalannya Punya hp Misalnya kan Baru diletak Sebentar saja Sudah hilang Tiba-tiba Jangankan itu Sendal aja Mungkin Lagi masuk Ke suatu tempat Tertinggal Hilang sendalnya Gimana rasa Sakitnya hati itu Kesalnya Luar biasa Nah Pernah gak Kita rasakan Hari itu Jika misalnya Terluput Dari kita Sholat berjamaah Terluput Dari kita Sholat sunnah Yang sudah Kita rutinkan Terluput Bagi kita Kesempatan Bersodakoh Terluput Bagi kita Untuk bisa Menasihati orang Pernah gak Hati itu Merasa kehilangan Yang Seperti itu Atau justru Malah seperti Sebagian yang Diceritakan oleh Orang Dalam sholat saja Masih sempat kok Buka hp Cek status Cek harga Cek deal Atau tidak Sedang sholat Sedang Baca Quran Karena kan Sekarang Quran Sepaket Di dalam Jajetnya semua Sehingga Ketika baca Quran Masih sempat Mentang-mentang Hafal Ayatnya Hafal suratnya Yang dibuka Malah Pasar online Yang dibuka Malah Lihat-lihat Urusan orang lain Ya kan Justru malah Bukannya merasa Kehilangan Malah hatinya Merindukan Dunia itu Mana kita Dari Seperti yang Rasulullah Sallallahu Sallam Sabdakan Siapa yang Kehilangan Sholat Asar Atau Tertinggal Sholat Asar Terluput Darinya Sholat Asar Itu seperti Seorang yang Habis Keluarga Dan hartanya Cuma Satu Sholat Asar Saja Kata Nabi Sallallahu Sallam Siapa yang Kehilangan Satu Saja Sholat Asar Itu Rasanya Seharusnya Itu Yang Normalnya Hati Yang Sehatnya Itu Rasanya Persis Seperti Jika Orang Misalnya Apakah Ada Kebakaran Atau Ada Kebanjiran Itu Menghancurkan Semua Harta Benda Dan Keluarganya Sedihnya Kayak Apa Hati Yang Normal Hati Yang Sehat Akan Merasakan Hal Yang Sama Kalau Sampai Terluput Darinya Satu Sholat Saja Nah Kita Bisa Bayangkan Wah Betapa Mungkin Mungkin Kita Sudah Sudah Adhan Masih Leha Leha Masih Bisa Mengatakan Nanti Setengah Jam Lagi Nanti Kalau Selesai Obrolan Kita Nanti Tanggung Ini Pekerjaannya Dan lain Sebagainya Pernah Nggak Merasa Kehilangan Seperti Itu Lihat Orang Pagi Kita Bisa Lihat Pemandangan Orang Di Pagi Hari Kalau Di Medan Ini Sekitar Jam Jam Tujuh Bisa Dilihat Bagaimana Orang Itu Berusaha Berusaha Tepat Waktu Tepat Waktu Untuk Hadir Di Tempat Bekerja Rela Kebut Kebutan Kadang Ada yang Sampai Melanggar Lalu Lintas Kadang Yang Hampir Kecelakaan Nggak Peduli Dengan Orang Lain Luar Biasa Kondisi Pagi Tapi Pernah Nggak Kita Merasa Macet Mau Pergi Ke Masjid Mau Ke Masjid Ini Macet Jalanan Orang Semua Ke Masjid Pintu Gerbang Itu Penuh Manusia Sesak Belum Pernah Kita Rasakan Seperti Itu Mungkin Kerasa Kayak Gitu Diharomain Aja Kali Mungkin Kalau Mau Masjid Salat Di Masjid Nabawi Atau Salat Di Masjid Al-Hara Mungkin Suasananya Luar Biasa Masjid Begitu Dia Berbonong Yang Orang Tanya Usnul Usnul Baru Tepat Waktu Hadir Begitu Ada Pengumuman Pintu Sedekah Pengen Jadi Orang Pertama Begitu Ada Ajakan Untuk Membaca Al-Quran Atau Belajar Menuntut Ilmu Jadi Orang Yang Pengen Jadi Orang Yang Terdepan Pernah Nggak Kita Begitu Nah Begitu Hati Yang Sehati Akan Merasa Kehilangan Menyesal Biasa Kan Soft Pertama Di Sholat Berjamaah Ini Kata Nabi Sallallahu Sallam Seandainya Kita Harus Buat Undian Siapa Siapa Yang Bisa Sholat Di Sholat Pertama Kita Akan Buat Undian Itu Itu Hati Yang Sehat Akan Berebut Pengen Di Depan Itu Seandainya Kita Harus Undian Pun Kita Mau Terima Itu Di Undi Yang Penting Saya Di Depan Itu Hati Yang Sehat Atau Justru Malah Pemandangannya Silahkan Bapak Aja Di Depan Di Belakang Malah Sorong Sorongan Yang Mau Kedepan Gak Ada Yang Mau Kosong Bagian Depannya Tidak Ini Menunjukkan Betapa Memang Perlu Ada Hal-hal Vitamin Yang Kita Konsumsi Untuk Hati Ada Gizi Yang Perlu Kita Masukkan Dalam Hati Agar Benar-benar Hati Itu Kembali Sehat Kembali Begitulah Dia Dia Akan Merasa Kehilangan Sekali Kalau Memang Ada Kesempatan Kesempatan Dalam Rangka Ibadah Kepada Allah Ta'ala Lalu Kesempatan Itu Lewat Begitu Saja Kemudian Yang Keempat Bahwasannya Hati Ini Akan Merasakan Nikmatnya Ibadah Melebihi Lidah Merasakan Nikmatnya Makan Dan Minuman Wah Mungkin Bang Adit Dah Bosan Ya kan Kalau Bicara Rasa Makan Kanan Wah Jangan Tanya Kulik Kulik Bawang Kurang Sebiji Sudah Tahu Lagi Dari Gula Dari Garam Dari Tanaman Artinya Itu Semua Kita Alami Bagaimana Lidah Kita Benar Sensitif Terhadap Rasa Rasa Yang Enak Wah Ini Enak Ini Kan Kata Iklannya Lidah Nggak Bisa Bohong Karena Emang Kalau Enak Dia Tahu Bakal Nambah Bahkan Pengen Lagi Pengen Lagi Nah Coba Kembali Kepada Hati Kita Begitu Nggak Yang Kita Rasakan Ketika Sholat Ketika Sholat Ketika Beribadah Menikmati Nggak Hati Itu Nikmat Nggak Nikmat Pahalanya 27 Kali Lipat Belum Lagi Kita Dapat Saf Pertama Belum Lagi Pahala Silaturahim Belum Lagi Jabat Tangannya Segala Macem Di Situ Sedang Satu Ibadah Banyak Hal Yang Bisa Kita Dapatkan Gugur Dosa Naik Derejat Tambah Pahala Berlipat Lipat Lagi Apa Nggak Nimat Rasanya Itu Apa Nggak Nimat Rasanya Luar Biasa Ibarat Kalau Kita Pesan Makanan Belinya Bakso Semangkuk Dapat Bonus Ada Timping Goreng Ada Bakwannya Wow Pesannya Satu paket Tapi Ternyata Banyak Bonus Bonus Ketagihan Besok Kesitu Lagi Besok Kesitu Lagi Begitulah Kita Sholat Berjamaah Nikmat Luar Biasa Sholat Lagi Nanti Kemasjid Lagi Sedekah Juga Begitu Masya Allah Sedekah Ini Apa Namanya Bisa Terburukan Pahalanya Berlipat Norong Orang Lain Kebaikannya Balik Ke kita Belum Lagi Nanti Yang Disiapkan Allah Di Surga Apalagi Yang Di Dunia Segala Macem Terpikir Dengan Kelebihan Kelebihan Itu Sehingga Aduh Kapan Bisa Sedekah Lagi Kapan Bisa Sedekah Lagi Kapan Ada Masjid Yang Sedang Dimangun Mana Ya Pengen Ah Ini Kayaknya Luar Biasa Sekali Pahala Bangun Masjid Wah Mana Anak yatim Bantu Anak yatim Bisa Bersama Nabi Dan lain Sebagainya Itu Kalau Hatinya Sudah Merasakan Nikmat Beribadah Ternyata Ibadah Itu Memberikan Kenikmat Sehingga Kita Tahu Nikmat Itu Membawa Efek Candu Nikmat Itu Membawa Efek Candu Mau Lagi Kalau Tidak Melakukannya Seperti Ada Yang Hilang Seperti Ada Yang Kurang Mencari Dan Mencari Begitulah Dia Bisa Menikmati Ibadah Seperti Kalau Kita Sedang Menikmati Makanan Dan Minuman Yang Sedap Makanan Makanan